Jokowi dan Puan kompak jadikan IKN Nusantara penggerak ekonomi masa depan Indonesia. Presiden Jokowi Dodo meminta pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. Sebab IKN Nusantara bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wira usahawan. Demikian disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR yang diikuti anggota DPR dan DPD juga dalam rangka HUD ke-77 Republik Indonesia di Kompleks Parlemen selasa 16 Agustus 2022 lalu, dilansir dari Kompas TV. Jokowi menyampaikan kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berharap Ibu Kota Negara Nusantara dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Puan menuturkan Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan peta jalan, serta petahapan dan juga pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara. Karena itu, Puan berpendapat untuk keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara dibutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, termaksud dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut alokasi khusus pandemi ditiadakan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2023. Hal itu dikonfirmasi melalui konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 9 Oktober 2022. Menteri Keuangan lantas menjelaskan beberapa prioritas dalam RAPBN 2023 yang segera diajukan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!